Bujukan gambar lukisan jilid 16. Bendera Giamong Leng. Melihat Tian Hang menyerang empat orang itu, Seng Kiai beramai juga maju, untuk dapat menolong, dia mendahului, menyerang dengan paku Tian Long Teng, sama sekali dia menggunai sembilan batang, Tian Hang liahai sekali, sebelum paku mengenai tubuhnya, ia sudah berlompat tinggi, hingga loloslah dirinya, dan semua paku lewat di bawahan kakinya. Ketika ia berlompat itu, ia sekalian mengibas ke arah Tem Xiao Goh berempat, maka semua paku bertukar haluannya dan mengenai Xiao Goh dan kawan-kawannya itu, hingga mereka roboh dan jiwanya terbang. Seng Kiai terkejut, karena itu, ia kena dirului Tian Hang Chin Jin, imam itu berhasil mengambil kotak warna hitam dari tubuh Xiao Goh. Seng Kiai lantas saja menyerang, tepat Tian Hang berkelit, dari sampingnya berlompat seorang nona bertubuh kecil dan lincah, yang merampas kotak itu yang berada dalam tangannya si imam itu, lantas dia lari menghilang di tempat gelap. Aku lantas menyusul nona itu. Dia lari ke dalam kuil Sansin Dio itu. Di situ baru aku ketahui, dialah Cek In Nio, gadis tunggal dari Loset Kuebo, aku sendiri, hampir aku terbinasa di tangannya itu. Di luar dugaanku, aku kepergoknya itu, dia lantas menyerang aku dengan pukulan angin pekelkut Im Hong, jikalau aku tidak segera ditolongi nona Cek itu. Liu It tertawa. Keteranganmu ini aku si orang tua percaya delapan bagian, ia kata. Oleh karena itu terang sudah Loset Kuebo tidak bersalah, aku yang rendah mohon loo Chiampuai memerdekakannya, Tiong Hoa, minta. Liu Powit tertawa pula seram. Tak demikian mudah katanya, dulu hari itu Loset Kuebo telah memusuhkan aku si orang tua, dia hampir membuat keluarga ku habis semuanya, maka tak dapat tidak, dia mesti disiksa sampai dia menemui ajalnya, supaya penasaranku teriampiaskan. Tiong Hoa bingung juga, orang sukar dikasih mengerti. Tapi ia tidak kurang akal, ia lantas tertawa. Loo Chiampuai, katanya dingin, apabila perbuatan. Loo Chiampuai ini tersiar kepada orang banyak, aku khawatir Loo Chiampuai mendapat malu hingga tak dapat Loo Chiampuai bertemu orang. Apa kau hendak bilang? Tanya Liu It gusar. Tiong Hoa beri aku tenang. Loset Kuebo sudah buta dua-dua matanya, dia juga bercacat kedua kakinya, ia kata, selagi Loo Chiampuai berkepandaian tinggi dan ternama besar, sekarang bukannya Loo Chiampuai menakluki dia dengan ilmu kepandaian Loo Chiampuai justru menculik padanya, tidakkah perbuatan itu membuat orang merasa penasaran sekali? Rimba itu sunyi. Baru selang sejenak terdengar pertanyaan menurut kau, bagaimana? Menurut aku yang rendah, paling baik Loset Kuebo dimerdekakan, kata Tiong Hoa, dengan begitu maka nama Loo Chiampuai sebagai seorang bijaksana dan mulia pasti akan segera tersiar, sebaliknya karena Loset Kuebo masih mempunyai seorang anak perempuan, aku akan cari anaknya itu, buat memberitahukan di mana adanya ibunya, lalu aku yang rendah nanti menemani dia melakukan perkunjungan kepada Loo Chiampuai itu waktu, jikalau dengan kepandaian Loo Chiampuai dapat Loo Chiampuai mengalahkan dia, urusan tidak ada lagi, akan tetapi andai kata apalah cur Loo Chiampuai yang kena dikalahkan, baiklah Loset Kuebo merdekakan, lalu perkara sakit hati ini dibikin habis sampai di situ saja. Liok Powit tertawa nyaring, baik, baik, aku turut saran kau ini katanya. Akan tetapi Giamong Leng sudah dikeluarkan tak dapat itu ditarik pulang, suka aku menghargai kau karena kau sangat bersungguh-sungguh bekerja untuk sahabat, karena kau bernyali besar sekali, Giamong Leng yang kedua dan ketiga aku biarkan saja, aku sendiri tidak bakal turun tangan, akan tetapi di sana. Masih ada banyak muridku maka terserahlah kepada untung-untung kamu sendiri. Mes dengar itu, Tiong Hoa ketahui bahwa pertempuran tetap tak dapat diluputkan maka alisnya berbangkit bangun, terus diakata nyaring, jikalau pertempuran sampai terjadi sukar orang terluput dari kematian atau luka-luka, hal ini haraplah Loo Chiampuai mengetahuinya. Selain dari itu, aku yang rendah juga mohon Loo Chiampuai memberitahukan alamat Loo Chiampuai. Dari dalam rimba terdengar suara dingin dari Paulioket. Di dalam rimba ini sebala perangkap diatur oleh kusi orang tua, maka itu soal memati atau hidup tidaklah menjadi soal lagi, kau baik jangan buat pikiran, kau pun harus ketahui, belum tentu kau dapat keluar dengan selamat dari tempat ini. Tentang ayamatku, jikalau kau hendak pergi ke sana, kau pergilah ke Hek Liyong To Adikun Beng, di sana kau cari Seng Ciu Pek Kwan Heng Sukun, nanti dia boleh menunjuki jalan kepada kamu, aku beri tempo setengah tahun. Lantas rimba menjadi sunyi. Tiong Hoa percaya Paulioket sudah berlalu, maka ia menoleh kepada Ngomo, yang mengawasi ia dengan sinar metu bersyukur, ia bersenyum. Asal kita berlaku teliti dan waspada, mungkin tak ada bahayanya, kata ia sabar, mari. Anak muda ini lantas berjalan pula diikuti kelima kawannya. Ketika itu sinar rembulan guram, bayangan D.I. dalam rimba mirip gerak-geriknya setan-setan, sedang. Bergerak-geraknya daun-daun mengeluarkan suara perlahan tetapi berisik, menambah suasana suram. Tengah mereka berjalan itu, tiba-tiba mereka mendengar pekek hantu, nyaring dan menyeramkan, datangnya bergantian dari delapan penjuru rimba suara itu mendebarkan, dapat membuat hati goncang. Tiong Hoa bernah menenangkan hati, mereka berpuratuli, mereka jalan terus dengan waspada, mereka tidak menggubris yang suara membangkitkan bulu Roma itu terdengar datang makin dekat, makin dekat. Tiba-tiba dari dalam rimba terlihat menyambernya beberapa benda hitam kecil. Hati-hati Tiong Hoa berseru, memperingati. Ia lantas menyampok guna menghalau benda itu, yang ia duga senjata rahasia adanya. Ketika tangan bajunya membentur barang itu, yang terus jatuh ke tanah, ia merasa menyampok benda yang lunak-lunak keras, segera ia mengawasi. Untuk kagetnya, ia mendapatkan bangkainya seekor bungka laut yang panjang cuma lima dim itulah ular paling berbisa, siapa kena terpagut, racunnya akan membuat orang lantas binasa, ia menggigil sendirinya mengenali itu macam ular. Gaomo juga telah menggunai senjatanya masing-masing menangkis bokongan serupa itu, hingga banyak ular terbinasakan, syukur mereka semua lolos dari bahaya itu. Habis serangan gelap itu, di situ terdengar suara yang luar biasa, yang menyeramkan, lalu kemudian, rimba dan sekitarnya menjadi sunyi pula. Kesunyian itu merupakan alamat bakal datangnya hujan lebat atau angin besar. Tiong Hoa beramai maju terus, mereka memasang metu dan telinga. Tidak lama dari arah depan terlihat bergeraknya dua sosok tubuh mendatangi ke arah mereka, kelihatannya kedua tubuh itu berjalan perlahan tapi tibanya lekas. Dengan lantas keduanya berhenti, untuk berdiri mengawasi. Lantaran keduanya berdiri membelakangi rembulan, wajah mereka tak tampak tegas. Saudara-saudara Tiong Tiau, banyak baik yang di sebelah kiri lantas menyapa. Apakah kamu masih ingat sahabat-sahabat lamamu Jie Mo, Kew Gie mengawasi lantas tertawa lebar? Kiranya kamu berdua, Jie Wie kata dia. Jie Wie terkenal, siapapun menghargai mu, siapa sangka sekarang Jie Wie masuk dalam kalangan Gia Mong Leng, sungguh Jie Wie membuat Kew Gie menyesal sekali. Dua orang itu tidak menyahuti, hanya dengan tajam mereka mengawasi Tiong Hoa. Siapapun, mari ku perkenalkan berkata Kew Gie, kedua tuan-tuan ini ialah pendekar-pendekar dari Inlam, inilah Lohosu Tan Hongwan, yang digelarkan Ingli Kim Kong, dan ini Lohosu Angkim Tat gelar Sin Chiu Tok Goat. Aku yang rendah merasa beruntung dengan pertemuan ini kata Tiong Hoa tawar, ada urusan apa Jie Wie Lohosu memegat kami? Tidak apa-apa, menjawab Tan Hongwan, kami mendengar selama ini nama siau hiap sangat terkenal, dari itu kami ingin kita main-main barang dua jurus. Aku yang rendah ialah seorang anak sekolahan kata Tiong Hoa tertawa, hanya terpaksa saja aku masuk dalam dunia Kang Ong, sebenarnya aku tidak mempunyai kebisaan suatu apa, melainkan beberapa sahabat yang telah menyebut-nyebut namaku, dari itu aku minta janganlah Jie Wie percaya segala berita di luaran. Dapat aku menerangkan, di dalam tempo setengah tahun yang mendatang pasti aku bakal berkunjung kepada potongku, maka itu kalau itu waktu Jie Wie Lohosu di memberi pengajaran padaku temponya masih belum terlambat. Mendengar itu Angkim Tat yang berdiri di sisi Tan Hongwan, tertawa. Kau terlalu merendah siau hiap katanya. Jikalau siau hiap tidak suka memberi pengajaran padaku, aku tidak dapat memaksa, cukup asal siau hiap sudi menerima satu tangannya, tak peduli siapa RNN yang siapa kalah, setelah ini aku si orang sitan akan meminta diri. Tiong Hoa mengerti, dua orang ini lagi menjalankan titah dia mongleng, tak dapat mereka mundur tanpa bertempur dulu, maka itu ia bersenyum dan kata, silahkan Tan Lohosu mulai. Maaf, berkata Hang Wan, yang lantas meluncurkan tangannya. Tiong Hoa heran melihat orang bergerak mirip jurus permulaan dari ilmu silatnya, yaitu Sian Tian Tayet Chiang, lekas ia menyambuti dengan tangan kanan juga, maka kedua tangan beradu keras nyaring suaranya. Kesudahannya itu tubuh Tan Hang Wan limbung, tubuh si anak muda itu bersenyum manis. Tan Hang Wan heran melihat anak muda itu bersilat sama ia pun terkejut untuk ketangguhannya si anak muda, tapi ia tidak mau menanyakan apa-apa karena di situ bukan tempatnya, ia lantas mundur satu tindak sembari tertawa ia kata, Lagi setengah tahun aku si orang shitan akan menantikan Xiao Hiap di dalam Hek Liyong Toa. Segera setelah ucapannya itu, Hang Wan mencelat mundur di turut Ang Kim Tat, maka sedetik kemudian, keduanya sudah lenyap di dalam rimba di sisi mereka. Tiong Hoa dan kawan-kawannya mengawasi kemudian anak muda ini tertawa. Mari kita berjalan terus katanya, rasanya di depan aman semua. Tiong Tiong Gaumo menyahuti, lantas mereka berjalan dengan cepat. Perjalanan ini benar-benar sulit, apapula itu waktu di waktu malam, Tiong Hoa berlaku teliti mencari jalan mengingat-ingat tempat yang ia pernah datangi itu. Bersama kawan-kawannya, ia mesti berputar kayun di tanah pegunungan itu. Baru setelah Fajar mengingsing, ia melihat jurang atau lembah yang mirip dengan tempat yang ia pernah injak. Di sini, katanya kemudian, berseru, mereka telah tiba di jalanan tempat keluar dari gua. Lalu ia menambahkan aku minta saudara semua menantikan di sini, aku akan pergi untuk lekas kembali. Tiong Tiaweng Gaumo mengangguk. Tiong Hoa mengawasi ke atas, untuk menimbang-nimbang tingginya tempat serta lompatnya nanti, ia tidak menanti lantas untuk terus bekerja. Mulanya ia menjejak tanah, membuat tubuhnya membal naik, itulah tipu silat pengtei ceng in, atau wawan hijau di tanah datar. Segera tubuhnya berlompat tinggi 7-8 kaki. Untuk naik lebih jauh, dengan kaki kanannya ia menjejak paha kirinya, ia lantas terapung 4-5 tombak. Kali ini ia mengulur tangannya, yang dapat bertambah panjang, maka itu ia kena menjamret cabang pohon, hingga selanjutnya ia dapat manjat terus, tangan dan kakinya bekerja sama. Ketika ia menyamber rotan, mendadak rotan itu tercabut akarnya ia kaget karena tubuhnya turun mendadak, tapi dalam kagetnya, segera ia menggunai pekongkeng, tipu silat cecak merambat. Tiong Tiong Gaomo melihat kejadian itu, mereka kaget bukan main kalau si anak muda jatuh terus tentulah remuk tubuhnya, maka legalah hati mereka mendapatkan kawan itu dapat menolong diri sekarang mereka jadi mengagumi tekongkeng, ilmu yang biasa dimiliki segala pencuri. Hanya mereka masih bersangsi apa orang dapat menaiki terus lamping jurang itu yang tinggi sekali. Tiong Hoa sendiri tidak tahu apa yang orang pikir, ia mengumpulkan semangatnya ia mengerahkan tenaga di kedua tangan dan kaki, untuk dapat bertahan terus, ia naik terus dengan cepat. Tiong Hoa menghela nafas. Benarlah, gelombang yang di belakang mendorong ngombak yang diriepan, orang tua tertukar dengan orang muda katanya. Untuk kami, di dalam dunia Kang Ong sudah tidak ada tempat pula. Pantas ketika pertama kali aku masuk dalam rimba hijau rasanya aku seperti terjeblos dalam lumpur. Maka kalau sekarang aku mengubah kera hidupku, pasti masih keburu, biarlah. Setelah siau hiap berhasil menolongi tong kee, aku nanti cukur gundul rambutku, untuk menjadi pendeta, guna hidup di kui yang sunyi sambil membaca doa saja guna menebus segala dosaku. Ketika itu angin bertiup keras, kabut semakin tebal. Bab 20. Li Tiong Hoa berhasil manjat terus. Dia jalan di tepian tebing, terus sampai di mulut gua yang dia kenal itu. Lantas dia masuk ke dalamnya. Baru berjalan kira 20 tombak, hidungnya telah dapat mencium harumnya buah prietpa hingga girangnya bukan kepalang, apapula setelah maju lebih jauh, matanya melihat buah itu yang berwarna kuning emas. Tapi kapan matanya melihat cabang-cabang pehon dan sekitar gua, hatinya mendadak terbuka, inilah dunia yang lain daripada yang baru dia tinggalkan. Di sini segala apa sunyi dan tenang, tak berisik dan busuk seperti dunia kang-ou. Ketika dia melihat tempat duduk Ayesian, dia teringat akan orang tua yang baik budi itu. Dia menjadi terharu hingga ia menghela nafas. Akan tetapi dia sabar, maka lekas-lekas dia menjamret buah peepa, dia memetik tiga renceng, setelah dia masuki itu ke dalam sakunya, dia pergi keluar pula dengan cepat, setibanya di luar, di mana kabut putih semua, dia lantas bersiul nyaring, hingga siulannya berkumandang di lembah sekitarnya. Tiong Tiong Gau Mo Tengah menantikan dengan pikiran mereka bekerja terus tak kala mereka mendengar siulan itu, yang segera disusul dengan melayang turunnya sesosok tubuh, mereka tahu itulah kawan mereka, Toa Mokong Jin Maju menyambut kau berhasil, siau hiap dia menyapa. Syukur, aku berhasil sahut si anak muda, ketika dulu hari aku keluar dari gua, aku tidak mengambil jalan ini, tetapi sekarang aku perlu tempo, maka itu, kecuali aku tidak berdiam lama di dalam gua, aku pun lompat turun di sini. Ia lantas menghampirkan Song Kie, untuk terus menotok membuka jalan darah kakak angkat itu, hingga Kuai Bin Jin Hem dapat lantas sadar dan membuka matanya, metu itu bersinar guram. Habis ga merintih, lantas ga merampula, mukanya meringis, suatu tanda dia menahan sakit. Rupanya dia tetap putus asa. Tiong Hoa segera merogoh ke dalam sakunya. Dengan tangan kirinya, ia membuka mulut Song Kie, maka ia dapat menyusupi buah priapa masuk ke dalam mulut saudara yang tengah terluka parah itu ia memasuki satu demi satu maka terus ia mengancuri setangkai buah terdiri dari belasan biji, dalam tempo yang lekas, Song Kie telah makan habis semuanya, yang terasa lezat sekali. Tiong Hoa mengawasi dia melihat dari muka orang bahwa rasa nyerinya saudara itu mulai berkurang, habis menelan, merintihan pun tak terdengar lagi. Dia tahu khasiatnya obat sudah bekerja, maka terus dia lantas. Menguruti seluruh tubuh kawan itu, guna menyalurkan darahnya. Tidak lama, Song Kie sadar betul-betul, dia merasa telah lenyap perasa nyerinya, dia mengawasi Tiong Hoa yang lagi mengurutinya, dia dapat menduga kepada pertolongan saudara muda itu. Bukan menia bersyukur dan terharu, hingga air mata lantas mengucur deras. Tiong Hoa melihat bahwa ia sudah mengurut cukup, maka ia menghentikan bekerjanya kedua tangannya. Song Kie lantas bergerak bangun ia lantas merasa ringan seperti biasa kecuali tenaganya belum pulih semua, dengan lantas dia mencekal erat kedua tangannya Tiong Hoa saking terharu itu, ia menangis terisak. Adik, budimu ini tak nanti aku lupa ia kata, tak tahu aku bagaimana harus membalasnya. Tanda petik. Jangan berkata begini saudara Song, berkata si anak muda. Adalah keharusanku menolongi siapapun yang perlu ditolong apapula kau, umpama keadaan kita sebaliknya, apakah saudara akan duduk diam saja tak menolong aku sembari berkata, anak muda ini mengeluarkan satu renceng pipa. Saudara-saudara, makanlah ini katanya, ia membagi belasan biji buah itu kepada keempat hantu. Sumo letih sekali, mereka pun terkena sedikit asap beracun, setelah makan buah-buah itu, puliblah kesegaran mereka, tentu sekali mereka jadi sangat bersyukur mereka lantas mengucapkan terima kasih mereka. Mengawasi ke atas, ke arah gua. To'amo menghela nafas dan berkata, jikalau lain hari aku dapat kembali. Kemari, ingin aku berdiam di dalamnya dengan ditemani hanya kitab suci, untuk selamanya tinggal di sini. Hati Tionghoat tergerak. Saudara ingat kepada Seng Buddha, itulah bagus, katanya. Setelah Tongki pulih kesehatannya dan kami selesai membantunya, kata To'amo, kami berlima ingin mengundurkan diri dari dunia Kang Ou. Seng Kiai setuju, dia tertawa. Pikiranmu sama dengan pikiranku, katanya. Inilah kepastian kita bersama. Selama itu, sekian waktu sudah berlalu, maka kabut pun mulai buyar, hingga segala apa nampak nyata, di mata mereka, lembah indah sekali. Tapi tak dapat mereka berlama-lama di situ, maka bertujuh mereka segera berlalu, mencari jalan keluar, karena Seng Kiai masih lemas, dia tak dapat menggunai ilmunya lari cepat. Sembari berjalan Tionghoat tuturkan tentang urusan Giamong Leng. Seng Kiai berpikir, lalu dia berkata, kau memindahkan bencana untuk Tian Hang Chin Jin, itu memang bagus, hanya berbareng aengan itu, kau sendiri terjatuh dalam lingkungan pengaruh Giamong Leng itu. Kenapa begitu tanya Tionghoat, tidak mengerti. Koei bin Jin Him tertawa. Inilah karena kejujuran kau, adikku, sahutnya tertawa, Pauliokit seorang sangat cerdik, ketika dia menangkap Losat Kuei Bo itu pasti bukan dilakukan di dalam rumah penginapan hanya setelah nyonya itu. Dipancing keluar. Tentu dia memancing begitu dia ketahui si nyonya berada dalam rumah penginapan itu. Kalau dia menemui kau serta gadisnya Losat Kuei Bo, mana dia mau melepaskan dengan begitu saja? Setelah dia mendengar dari kau cangkir kemala terjatuh di dalam tangannya si nona, pasti dia akan menyiarkan berita pancingan supaya si nona mencari atau menyusul ibunya itu. Dia pasti tidak mau menyebutkan di mana dia telah mengurung si nyonya, sembari berkata, Seng Kiai menatap si anak muda. Meski benar Pauliokit disebut Pak Pit Lemo, ia menambahkan dalam tenaga dalam dia tak dapat direndengi dengan Pit Bukun. Buktinya ketika Pit Bukun pergi mencari dia, dia selalu mengasih alasan lagi pergi keluar. Selamanya, dia tidak sudi menemukan walaupun usia mereka berdua beda banyak yaitu Pit Bukun sudah langsung dan dia baru 30, kalau dia kalah tak usah dia malu. Pauliokit tetap menjaga dirinya, demikian sudah terjadi, selama hidupnya, Pit Bukun belum pernah bertemu dengannya sebaliknya dia menghendaki kitab silatnya Pit Bukun, tetapi dia tak dapat jalan memilikinya. Tiba-tiba Seng Kiai berdiam ia nampak ragu-ragu. Ah, mengapa otakku jadi butek sekali, katanya. Bukankah kematiannya guruku, Pong Beng Sian Su, terjadi di tangannya? Tapi ia menjeleng kepala, ia menambahkan tak mungkin ketika itu kitab silat lenyap bersama, kalau dia yang melakukan kejahatan kenapa kitab itu berada di tangannya Kong Sun Ko Liyong. Kata-kata yang belakangan ini seperti ditujukan kepada dirinya sendiri, lalu dia tertawa dan berkata pula. Adik bakal mengunjungi Pau Liok L.T., maka itu waktu kau pasti akan mengetahui duduknya perkara yang benar, dapat aku terangkan di luar nampak Pau Liokit lemah lembut dan halus budi pekerinya, di dalam dia keras dan teleng A.S., ambekannya besar sekali. Dia mau menjadi jago tunggal kau merimba persilatan selama hidupnya, dia cuma jari terhadap empat orang. Siapakah empat orang itu? Tanya Tiong Ho A. Yang satu yaitu Hock In Siang Jin dari Si Kun Lun, pendeta yang beribadat itu, Sahut Song Kie, menerangkan yang satu lagi yalah Cip Yang Sin Nie, pendeta wanita dari Kuil Chie Tiok Em di Pulau Ban Keng di Teng Hei, Laut Timur, Bix Huni itu kesohor untuk tenaga dalamnya Cip Yang Sinkang serta pukulan tapak tangannya Kim Kong Chiu In. Orang yang ketiga yalah Gurumu, Tian Ye O.S.U., yang ilmu silatnya luar biasa, hingga mirip dengan ilmu silat kaum sesat, yang keempat yaitu Gou Biye Taisu, paman dari Ketua Xiao Lim Pei. Mungkin ada lain orang lagi tapi aku tak tahu. Karena jari terhadap keempat orang liahai itu, buat sementara dia tidak berani sembarang main gila, sekarang dia mendapat tahu kitab silat terjatuh dalam tangannya Kuyelim Chiu, maka itu dia bekerja. Ada kemungkinan sekarang ini Kuyelim Chiu sudah menjadi orang sebawahannya, sudah kukatakan dia sangat cerdik, rupanya dia menduga kau dan Cek In Niu telah menjadi satu pasangan, maka dia mau memancing kamu siapa saja di antara kamu yang tertawan, pasti itu dapat dikunai sebagai alat memaksa untuk diserahkannya cangkir ke Malacui In Pue itu. Bukankah kau jadi akan terjebak olehnya, adikku? Mukanya Tiong Hoa bersemu merah, dengan Cek In Niu itu aku cuma bertemu sebentaran, kita tidak ada pergaulan erat, jangan kata cinta, ia berkata, saudara Song, kau menduga berlebihan, kalau Pauli Okrit juga menduga demikian, dia pasti salah rabah Song Kyi tertawa. Jikalau adikku tidak percaya dugaanku, kau tunggulah nanti katanya. Perjalanan mereka dilanjuti, terus siang dan malam, menuju ke Soasai Selatan. Di tempat penyeberangan di Owipak Barat terlihat munculnya seorang muda tampan di tepian sungai, bajunya hijau, dan danannya seperti pelajar. Dia mencari sebuah perahu untuk membawanya berlayar ke arah Sucuan. Dialah Tiong Hoa, yang habis mengantari Song Kyi dan berdiam kira setengah bulan lantas berangkat untuk mencari Nona Cek In Niu. Dia menggunai kendaraan air karena dia ingin melihat keindahan, sungai di Selat Bukiap. Dia tidak kesusu karena janji pertemuan di Hak Liyong Toa lamanya setengah tahun, penyeberangan itu Selat Sileng Kyiap. Maka untuk tiba di Bukiap dia harus melewati perjalanan 80 li lebih, itu waktu di pertengahan musim panas. Selagi air pasang, perahu berjalan perlahan, satu hari tiada melebihkan 20 li. Perahu mesti ditarik orang. Berduduk seorang diri di kepala perahu Tiong Hoa memandang ke depan ke kiri dan kanan, sering gak melihat tunggul wadas yang muncul di permukaan air. Benar-benar perlayaran di situ berbahaya. Atau dia duduk pasang ngomong dengan juragan perahu, yang menuturkan ini dan itu mengenai perlayaran. Juragan perahu itu yang sudah berusia 57 tahun, berkepala botak dan kumisnya jarang, tangannya tak pernah lepas dari sebatang huncue, pipanya yang panjang, dia pun mempunyai suara yang nyaring serta sepasang metu yang tajam. Baru dua hari dan baru melihat perjalanan 30 li. Tiong Hoa sudah lantas bergaul erat dengan juragan itu hingga ia ketahui orang bernama Tian Xin Hao. Dia senang bicara dengan si anak muda, polos bicaranya, sebab dia melihat pemuda ini seorang pelajar muda. Tiong Hoa bermata jeli, ia menduga Sam Hao pandai silat, akan tetapi karena orang tidak membicarakannya, ia tidak mau menimbulkannya. Di hari ketiga, mendekati sore, kembali Tiong Hoa duduk pasang ngomong dengan Sam Hao. Kali ini mereka sekalian menghadapi Poci Arak. Baru sekarang, karena pengaruh air kata-kata, Sam Hao memberitahukan bahwa dulunya ialah seorang piausu, disebabkan bertemu begal, hampir ia hilang jiwanya, maka kemudian ia meletaki goloknya dan terus hidup sebagai juragan perahu sampai sekarang ini. Tiong Hoa mengasih lihat romen heran. Inilah aneh katanya, menurut apa yang aku dengar, untuk mengendalikan perahu di sini, orang mesti bekerja semenjak masih kecil, tetapi kau maju setengah jalan. Bagaimana kau menguasainya, Tiong Hoa mengurut kumisnya, dia bersenyum. Engkoli yang kecil, kau tidak tahu kata nyari yang gembira, mendiang ayahku ialah seorang juragan. Perahu yang pandai sejak masih kecil aku mengikuti ayahku itu dari itu aku telah mempunyai kepandaianku oleh karena penghasilan ayah itu waktu bagus, aku mengambil ketika belajar silat sampai sembilan tahun kemudian aku bekerja sebagai piausu. Di luar dugaanku sekarang aku melanjuti penghidupan mendiang ayahku itu pekerjaan piausu sungguh berbahaya. Benarkah menjadi piausu sulit sekali, Tiong Hoa tanya. Semhau tertawa pula. Engkau kecil belajar surat, tak tahu kau bahayanya dunia kangkau di akata, apa pula bangsa piausu, selagi melindungi barang, hatinya terus berdebaran mendengar angin menggoncangkan rumput saja kita rasa seperti musuh besar datang di siang hari metu, terus melotot di waktu malam tak dapat tidurnya, jikalau kau tidak percaya coba lihat di sana. Dia menunjuk ke sebuah perahu yang ketiga, dia menyambungi. Lihat itu orang usia pertengahan yang lagi berdiri di kepala perahu, dialah piausu yang menyamar yang lagi mengiringi apa yang disebut piau gelap. Bukankah dia nampak tak tentram hati, matanya selalu celingukan itulah tanda hatinya terganggu aku bekas ciausu, aku tahu baik. Tiong Hoa memandang kepada orang yang ditunjuk itu yang dandan sebagai seorang dagang, dia benar selalu memperhatikan tempat lebat dengan pepohonan di kedua tepi sungai, sedang air mukanya guram. Aku tidak jelas, katanya habis mengawasi orang itu kenapa dia mesti mengambil ke jalan air? Bukankah jalan darat lebih cepat dan orang pun dapat kabur lebih mudah? Kenapa dia seperti mengantarkan diri ke dalam perangkap? Sam H.O. menggeleng kepala. Kau tidak tahu, engkau kecil, kata dia, di selatan barat, jalan darat makin terganggu di sana banyak sekali rombongan penjahat. Biasanya, sebelum kita mulai keluar dari kantor kita, mereka sudah mendapat tahu dan bersiap menunggu. Kebanyakan selain piaw hilang, si piaw su pun dapat terbinasa atau ringannya terluka parah. Begitulah banyak piaw su yang menyamar, jikalau aku tidak keliru menduga di sebelah depan, di selat tiat kean kiap mungkin bakal terjadi onar. Tanda petik. Bagaimana kau ketahui itu Tiong Hoa tanya Sam H.O. tertawa tanpa menjawab. Di dalam perahu yang kelima ada sepasang pria dan wanita, katanya, mereka itu pasti bukan sembelarang orang. Kalau sebentar terjadi sesuatu, engkau kecil, aku harap jangan kau keluar, kau tidur saja dalam perahu, pasti tidak terjadi apa-apa. Tiong Hoa mengangguk tanpa membuang suatu apa, kedua tangannya memeluk lututnya, matanya mengawasi air mengalir deras, sebaliknya dari memperhatikan. Orang-orang yang disebutkan si juragan perahu ia ingat pengalamannya yang telah lalu. Ketika habis mengantarkan song kia hingga ia menggunai tempo senggang setengah bulan, pemuda ini ingat lukisan I.O.S.an Goa Teng dan ia pernah membuat penyelidikan ia tidak berhasil mendapatkan nusan apa-apa. Ia menjadi seperti putus asa hingga ia memikir buat tak memperdulikan lebih jauh, sekarang ia mau mencari check-in Nyo saja. Ah, ia menghala nafas perlahan apabila ia ingat nona cek, cian sem hao oheran. Entah apa yang dipikirkan pemuda ini maka ia berduka, pikirnya, dia tidak dapat menerka, maka dia tertawa dan kata. Engkau kecil, mari kita bicara tentang rembulan permai, mari kita minum arak kita mari keringi cawan ini. Hanya sekilas lalu, lenyaplah apa yang Tiong Hoa pikirkan ia lantas bersenyum ia menyambut meminum kering cawannya. Terus ia dapat bicara pula sambil tertawa. Ketika itu kendaraan air lewat di bagian sungai yang kedua tepinya lebat dengan pepohonan, yang bayangannya meneduhkan permukaan air, sedang suara airnya nyaring. Lagi sedikit di depan, kedua pinggiran tinggi merupakan tebing, di atasnya pun banyak pepohonannya, hingga bagian itu bukan melainkan teduh bahkan gelap. Tepat diikuti waktu, mendadak berbunyi suara terompet keong di tepian kanan, dari arah pepohonan seperti rimba itu, suara itu mengaung ke atas, tajam terdengarnya. Sam Hoa mendengar suara itu dengan sikapnya tenang tak berubah, sebaliknya Tiong Hoa terperanjat terus dia berbangkit. Melihat demikian, si juragan perahu menarik tangan orang seraya berkata, Engkau kecil, jikalau kau takut, kau duduk saja di kepala perahu ini, kau boleh menonton keramaian atau silahkan kau masuk ke dalam, di sana jangan kau berkutik. Tiong Hoa duduk pula. Ketika ia melihat kepada beberapa puluh tukang menarik perahu, ia mendapatkan mereka menunda pekerjaan mereka, dadung perahu. Dilkat kepada pohon, lantas semuanya duduk mendeprok di tanah, tangan mereka dipakai menutupi kepala mereka semua tukang perahu itu ada anak buah perahu-perahu yang diikat satu dengan lain dan ditarik berbareng. Kemudian Tiong Hoa memandang ke perahu nomor tiga, ia mendapatkan di sisi-sisi saudagar usia pertengahan ada berdiri dua orang petani, yang lengannya kasar, yang romannya bengis. Segera juga dari tepian, terdengar suara orang bertanya, apakah di dalam perahu di sana ada Cocong Piau Tau dari Taisa Mpiau Kiok dari Gie Chiang? Kalau benar, silahkan Cocong Piau Tau keluar, agar tak usah sampai jatuh kurban-kurban yang tak bersangkut paut. Mendengar pertanyaan itu, si saudagar usia pertengahan bersinar kedua matanya, terus dia tertawa lebar dan menyahuti, Aku co penghui, aku berdiri di sini kamu jangan melihat lain orang siapakah pemimpin kamu. Kenapa dia tidak mau perihiatkan dirinya jika ada bicara, mari kita bicara terus terang, buat apa min sembunyi-sembunyi. Orang di darat itu berkata pula nyaring, bagus kim kau bengci yang tak kecewa menjasatu laki-laki tong kee, kami mau kim giyok bakal segera sampai apakah tuan tidak mau mendarat untuk kita pasang ngomong di sini? Orang itu belum berhenti bicara ketika si saudagar serta dua kawannya saling susul berlompat ke tepian. Gerakan mereka pesat lompatan mereka jauh sebentar saja dia sudah menaruh kaki di depan rimba. Nah, silahkan masuk ke dalam rimba, untuk berbicara, kata lagi suara di dalam rimba tadi. Co penghui bertiga saling mengawasi lantas mereka bertindak ke dalam rimba sambil mengangkat kepala, suatu tanda mereka tidak takut. Tak kala itu dari perahu nomor lima terlihat dua orang berlompat ke darat, merekalah sepasang pria dan wanita, yang masing-masing memakai tutup muka hitam dan di punggung tergondol dua batang tombak pendek. Gesit lompatan mereka. Tiba di darat, mereka lantas menyusul masuk ke dalam rimba. Li Tiong Hoa bangun berdiri, di Angoceh sendirian, di kolong langit yang luas ini, tidak ada keandahan yang tidak ada. Demikian kejadian seperti ini, belum pernah aku melihatnya. Ah, baiklah aku pergi menyaksikan, supaya taklah kecewa hidupku ini. Lantas dia berjalan cepat ke pinggiran perahu. Si juragan terkejut, ia berbangkit untuk menyam bertangan orang, ia kalah cepat, anak muda itu terus turun di papan perahu, untuk mendarat. Asem Hao mengeluh sambil menggeleng kepala. Tiong Hoa berjalan terus memasuki rimba yang diambil ketiga piausu itu serta sepasang pria dan wanita tadi. Rimba itu gelap tapi di situ terdengar suara orang, ia duga itulah suara penghoi bertiga, ia masih bertindak ketika mendadak muncul seorang dari belakang sebuah pohon besar, dia beroman bengis, tangannya mencekal golok. Kau siapa? Cuan orang itu tanya, kalau kau pesiar silahkan kau kembali ke perahu, jangan kau lancang mengintai kemari itu berarti kematian. Tiong Hoa tidak menjawab, hanya tangannya meluncur, jari tangannya menotok jalan darah Tian Kie orang itu, yang lantas roboh tanpa bersuara lagi, ia tidak menghiraukan orang itu, ia lantas lompat naik ke atas pohon untuk maju terus belasan tombak akan akhirnya bersempunyi di sebuah cabang yang lebat daunnya, untuk mengintai. Di dalam situ ada tanah kosong belasan tombak sekitarnya, Cho Penghoi dan dua kawannya berdiri berendeng. Di depan mereka terdapat lima orang. Kemana perginya mereka tanya Tiong Hoa di dalam hati, ia tidak melihat si pria dan wanita dari perahu kelima, tentu mereka pun menonton seperti aku ini, tanpa terlihat lain orang maka ia lihat kelilingan tapi tetap ia tidak berhasil mendapatkan mereka itu. Ketika itu terdengar suara Cho Penghoi, tak sabaran, mana tongke kamu si orang Shimo? Kenapa dia masih belum muncul? Aku si orang Shicho tidak dapat menanti terlalu lama, kami hendak kembali ke perahu kami. Satu di antara lima orang itu, yang tubuhnya kurus dan usianya lanjut, dengan metu galak menyahuti dingin, Cho Toa Piaw Su kau telah datang, kau sabarlah. Jikalau tidak ada urusan lainnya, pasti tongke kami sudah sampai di sini. Aku minta sukalah kau menanti pula sebentar jikalau Toa Piaw Su tetap mau kembali ke perahu, tak ada halangannya persilahkan, asal kau tinggal di sini Siang Ang Piaw yang kau lindungi itu. Cho Penghoi tertawa nyaring. Siang Ang Piaw kami terdiri dari sepuluh butir mutiara dan sepasang burung wanyoh kemala, harganya mahal seperti mahalnya sebuah kota. Ia berkata, jikalau kamu menghendaki itu, berat untuk kami, berbahaya untuk kamu. Kehilangan itu berarti aku si orang Shicho tidak dapat menggantinya. Sedang kamu, tak nanti kamu diampuni Su Cho An Chong Tok. Maka itu sahabat baiklah kau jangan berpikir yang tidak-tidak. Berbareng dengan kata-kata si Piaw Su, dari dalam rimba terdengar tertawa yang nyaring sekali, di Susu munculnya sebuah tubuh yang besar, berhenti di depannya Penghoi. Dialah seorang dengan putongan muka singa dan metu besar, pinggang lebar dan kekar, jenggotnya putih pendek seperti barisan tombak seluruhnya dia nampak keren. Tapi dia merangkap kedua tangannya dan berkata, aku menyesal sudah memiliki Co Cong Piaw Tau menunggu lama siang ang Piaw ini harta yang tiahu dari Gie Chiang Pras dari rakyatnya untuk dihadiahkan kepada Cong Tok dari Su Cho An buat si Cong Tok nanti pakai menyua pihak lebih atas guna dia membeli pangkat Ho An Tai. Aku tahu Cong Piaw Tau berhati murah, maka itu kenapa kau mau menanggung untuk siang ang Piaw ini? Motong kee, kelihatannya kau tidak mengerti keadaan, tawar, aku si orang si Co membuka Piaw Kio kalau ada permintaan tolong, tidak dapat aku tolak. Aku pun tidak memperhatikan barang apa yang mesti diantar, aku hanya mengantar sampai kepada alamatnya jikalau tong kee mau turun tangan juga. Tolonglah memandang padaku, aku minta kau turun tangan setelah nanti aku menyelesaikan tugasku, bukankah itu masih belum terlambat? Mokim Giyok tertawat-tawar juga. Tapi kami, kami makan mengandali gunung, kami minum mengandali sungai, tempat kita ada batas daerahnya masing-masing dia berkata, jikalau aku turut kau, Cong Piaw Tau, bukankah kita jadi harus makan angin? Co penghui habis sabar. Habis motong kee menghendaki apa dia tanya dingin. Sudah terang bukan katanya tertawa kering, buat apa kita ngoceh pula tanpa perlunya sekarang ini kita cuma harus mengandal kepandayan masing-masing. Piaw Su itu berani, dia berlaku jumawa. Baiklah dia menerima tantangan. Sudah lama aku si orang Shicho mendengar tentang ilmu Goloki Pekyong Sintu dari Tong Kee, yang terdiri dari 81 jurus, ingin aku belajar kenal dengan itu. Mokim Giyok belum menjawab, atau ia sudah didului si orang tua kurus, Kate dan kecil, yang bermula bicara tadi. Dia lompat maju seraya berkata, Tong Kee, biarlah aku bukankah men-main dengan siantian kim kau yang diandalkan orang Jumawa ini. Habis berkata, terus dia merabah ke pinggangnya, untuk mengeluarkan serenceng gelang Kiyoko Bolian Hoan Kuan hingga senjatanya itu mengasih dengar suara nyaring berisik, itulah senjata yang tak masuk dalam hitungan senjata resmi, terbuatnya dari emas hitam, besarnya lima dim bundar, pinggirannya tajam sekali. Karena dipakaikan alat, gelang itu dapat dipakai menimpuk seperti senjata rahasia. Chow Penghui terperanjat mendengar nama orang, sebab ia ketahui orang ialah jago dari Kamliang, di daerahnya wanita dan anak-anak pun mengetahuinya. Dalam ilmu silat, dia mungkin lebih liahai daripada Mokim Giyok, maka heran dia suka menghamba kepada orang Shimo itu orang. Ia lantas mengawasi Tong Kei itu, ia melihat sinar mata orang di juri terhadap si orang Shibu, ia lantas menduga duduknya hal, ia kata dalam hatinya, pasti Mokim Giyok sudah mengundang Serigala masuk ke dalam rumahnya, sekarang baru dia insaf, tapi tentulah sudah kasip di belakang hari dia mungkin bakal digeragoti hingga ke tulang-tulangnya. Habis berpikir itu, ia berkata keras, Motong Kei karena sikap kau ini, maka sekarang Siang Ang Piao yang aku lindungi ini menjadi barang seperti tanpa pemiliknya, siapa yang menang, dialah yang mendapatkannya. Meski begitu, aku masih kurang mengerti, aku ingin minta penjelasanmu. Coba bilang, apakah Motong Kei yang menghendaki ini ataukah Butong Kei yang ingin memilikinya sendiri sudah banyak tahun aku mengiringi Piao, baru kali ini aku menemui kejadian aneh seperti ini. Dua-dua Mokim Giyok dan Bu Goan Pa terperanjat, romen mereka berubah, ia mengerti, ia lantas tertawa dingin tak hentinya. Pada tiga tahun dulu Bu Goan Pa menjagoi di jalan Kamliang, kejahatannya tak berhitung lalu dia kena. Dirobohkan seorang pendeta tua, yang telah menyaturninya kesarangnya di mana dia diharuskan membubarkan rombongannya serta mengubah kera hidupnya. Mulanya dalam memandang enteng pendeta itu, tapi ketika mereka bertempur dalam tiga jurus senjatanya kena dibikin terpental dan dadanya ditepuk hingga dia terluka di dalam, muntah darah dan jatuh pingsan. Ketika dia mendusin, si pendeta sudah berlalu, karena malu, dia kabur ke tempatnya Mo Kim Jiok. Baru satu tahun, hati jahatnya terbangun pula, terus dia beraksi lagi, dengan kecerdikannya, dia mengambil hatinya semua orangnya Kim Jiok. Kemudian Kim Jiok melihat orang bermaksud tidak baik tetapi sudah kasib terpaksa ia berdaya secara diam-diam guna menyingkirkan kawan berhati serong ini, dalam urusan memegat cowpenghu ini Mo Kim Jiok tidak setuju. Dia takut, sebab iawitu milik pembesar negeri, tetapi Go An Pa mendesak sampai ia berani mengatakan Kim Jiok pengecut dan tak pantas menjadi kepala, saking menungkol Kim Jiok menyatakan suka bekerja tetapi Go An Pa yang bertanggung jawab, Go An Pa akur. Maka bekerjalah mereka sama-sama. Diam-diam, Kim Jiok mengatur untuk menyingkirkan tetamu jahat itu. Sejenak muka Kim Jiok merah mendengar rejekan penghui, lantas dia menjadi tenang pula, bahkan dia tertawa, dia kata, di antara aku dengan saudara bu tak ada perbedaan apa-apa siapapun yang dapatkan ini. Piau gelap sama saja lantas dia mengundurkan diri, inilah cocok dengan siasatnya, untuk membiarkan Go An Pa yang bertanggung jawab. Penghui tahu pertempuran tak dapat dihindarkan lagi, dia maju sambil memutar pedangnya, yang ujungnya sedikit melengkung. Kedua kawannya terus memernahkan di kiri dan kanan sejarah lima tombak tubuh mereka bergerak sangat gesit, hingga Go An Pa terkejut melihatnya, hatinya terkesiap. Go An Pa pun melihat sikap tak wajar dari Kim Jiok ketika dia menoleh kepada kawan itu, nyata si kawan mundur terus dan menghilang. Biarlah pikirnya, mendongkol dengan tertawa dingin dia kata kepada penghui, orang si cow, lekas serahkan siang ang piau, jikalau kau tunggu aku mengeluarkan gelangku, nanti akan tak ada orang yang hidup lagi. Penghui tidak melayani bicara sebaliknya, dia maju menyerang. Hebat tikaman itu Bu Go An Pa berkelit ke kanan, niatnya untuk terus membalas menghajar punggung orang, sambil berkelit itu dia menggeser ke belakang lawannya. Tapi Penghui tidak mau mengasih hati, ia menduga maksud musuh, ia mendahului menyerang pula. Untuk itu ia putar tubuhnya dengan sebat. Go An Pa kalah desak repot dia menangkis atau berkelit, tak dapat dia segera memperbaiki diri. Karena itu tepaksa dia menyabarkan diri dia mau menerka, maksudnya Penghui merangsak hebat itu. Dalam repotnya, diam-diam dia mencari ketikanya. Penghui masih menyerang terus tak hentinya ketika mendadak Go An Pa berkelit ke kanan, dan itulah tak selayaknya. Harusnya Go An Pa berkelit ke kiri, karena ini untuk sejenak ia terlambat ketika ini digunai Go An Pa. Secara tepat, bankan dengan berani orang Shibu ini meluncurkan tangannya menyamber pedangnya si Piawosu. Penghui tidak menyangkau orang demikian bernyali besar, sudah salah ia menerka, ia pun terperanjat saking heran, ketika ini lantas digunai Go An Pa. Begal itu berlompat tinggi, untuk menyerang, kedua gelangnya berbunyi berkontrangan sambil mengeluarkan sinar berkilauan. Yang jadi sasaran ialah batok kepala si Piawosu. Bukan main kagetnya Penghui, tak ayal lagi, ia mencelat mundur, guna mengelit diri. Hahaha tertawa Go An Pa sambil dia maju menyusul, kembali gelangnya dikerjakan. Berbareng dengan itu maka terdengarlah jeritan yang dasyat, Go An Pa terkejut lantas dia menoleh. Karena ini, tak dapat dia meneruskan serangannya, dan tubuhnya pun turun untuk menginjak tanah. Apalagi yang dia lihat membuat darahnya bergolak dan matanya seperti mengeluarkan api, dan tubuhnya bergemetar keras. Bab 2. Bersama Go An Pa ada tiga kawannya sehidup semati, satu di antara mereka itu roboh sambil memuntahkan darah hitam, terus dia berkoseran di tanah, mulutnya mengeluarkan jeritan dan rintihan bagaikan kerbau disembelih. Dua yang lain, dengan mulut ternganga dan kedua matu, terpentang mendelong dengan rupa kesakitan. Rupanya mereka pun terluka, terlukakan senjata rahasia, habis itu mereka pun roboh lantas terkulai. Pasti ini perbuatan Mo Kim Jiok. Go An Pa menduga, maka dia jadi sengit sekali, dia bersakit hati pada kawan itu. Karenanya, tak lagi ada niatnya bertempur terus, ingin dia lari ke dalam rimba. Chow Peng Hui melihat ketika baik untuknya, ia menyerang dengan tiga batang pedang, yang menjadi senjata rahasianya. Go An Pa repot, sia-sia belaka ia membela diri, sebatang pedang melukai juga lengan kirinya, hingga dia menjadi sangat gusar. Chow Peng Hui dia membentak hari ini kau atau aku. Kau rasai gelangku. Lantas dia berlompat tinggi, dengan gerakannya, naga terbang ke langit sembilan, tangan kanannya diayun. Dengan begitu maka delapan buah gelang kecil pada gelangnya itu lantas melesat semua ke pelbagai arah. Peng Hui sudah mendengar hal musuh ini lihai senjata rahasianya itu, siang-siang ia sudah memesan dua kawannya untuk memasang mata. Maka itu melihat serangan datang, ia berdiri tegak sedang kedua kawannya berlompat menghampirkan, hanya sambil mereka mengeluarkan banderingnya masing-masing. Bertiga mereka berdiri belakang-membelakang. Hebat gelang-gelang itu, yang menyerangnya saling susul kedua kawannya Peng Hui menangkis. Dua gelang terlempar. Berbareng dengan itu, datang dua buah gelang yang lain. Keduanya tak dapat ditangkap bahkan dikelit pun sukar. Maka lacur dua orang itu masing-masing sebelah telinganya kena terbabat kutung, hingga mereka berseru saking mendongkol, lantas darah membasahkan muka mereka. Peng Hui sendiri hampir tak terluput, syukur ia sabar dan waspada, ketika serangan datang, ia menangkis dengan hati-hati, kedua gelang terpental membentur dua yang lain yang menyamber belakangan, hingga keduanya bentrok keras. Sungguh lihai kata Peng Hui di dalam hati, ia merasai gempuran gelang keras sekali. Baru sekarang hatinya menjadi jerih Peng Hui bertiga repot memeladiri. Tak ada ketika untuk balas menyerang. Tengah mereka kewalahan, hingga si Piao Su hendak menerima nasib saja. Ia tiba-tiba terdengar seruan dari dalam rimba, dari mana berkelebatan belasan sinar terang seperti bintang amar sinar mana menyerang ke pelbagai gelang, juga ke arah Bu Goan Pa sendiri, akibatnya itu ialah beberapa kali suara nyaring gelang-gelang jatuh ke tanah. Goan Pa kaget ia justru lagi kegirangan, sebab ia percaya, segera musuh-musuhnya bakal menyerah dan ia akan mendapatkan siang ang Piao, untuk dibawa pulang, guna ia terus membuat perhitungan dengan Mokim Jiok. Ia pun telah mencertawai Peng Hui bertiga, yang ia lihat kelapakan membelai diri, saking kagetnya itu, tak sempat ia menangkis, terpaksa ia berkelit untuk terus lompat dan lari ke dalam rimba, ia rupanya juri melihat senjata-senjata rahasia seperti bintang itu. Tepat ketika berandal ini menaruh kaki di dalam rimba, mendadak ada orang yang memapak ia sambil berkata sembari tertawa, Bu Goan Pa, apakah kau masih tidak hendak menghentikan tindakanmu? Suara itu tawar dan tak sedap didengarnya. Goan Pa kaget, ia lantas mengangkat kepalanya untuk memandang, lalu ia menjadi bertambah kaget, di dalam rimba yang gelap itu ia melihat satu bayangan bergumal hitam, mirip manusia tetapi tak nampak muka dan matanya saking kaget, ia memutar tubuh untuk menyingkir ke lain bagian, atau di depannya kembali ia melihat sesosok tubuh bergumpal seperti yang barusan itu, ia menjadi kaget dan heran. Tak mungkin bayangan yang di depat itu dapat mendahului ia-ia lantas singat walaupun Bu Eng Hoi Lang Hiu Chin Kin dan Sin Heng Siu Sukim Som tak nanti segesit bayangan ini. Terpaksa ia menghentikan tindakannya. Ketika ia melihat ke belakang, bayangan yang di belakang ini masih ada, menjadi ia telah dirintangi di depan dan di belakang, mau atau tidak ia membesarkan nyali. Cuon Tuan, dia menegur, kenapa kamu tidak mau memperlihatkan wajahmu yang asli? Bu Go An Pa mempunyai urusan, dia hendak berangkat pulang. Apakah kau sangka Bu Go An Pa takut kepada kamu? Apakah itu urusan pentingmu? Tanya bayangan yang satu, tertawa nyaring, bukankah kau menguatirkan tiga kawanmu? Bukankah kau hendak pulang untuk mencari Mokim Giok untuk membuat perhitungan? Baiklah aku jelaskan kepada kau, ketiga kawanmu itu telah terbinasa di ujung jari tangan kami. Yang benar ialah istri dan anakmu dibunuh Mokim Giok. Bu Go An Pa kaget dan bingung mendadak dia menjadi sangat gusar. Mokim Giok dia berteriak matanya mendelik kenapa kau membunuh istri dan anakku sungguh kau sangat kejam. Kau membalas kebaikan dengan kejahatan, maka tak dapatkah sesalkan Mokim Giok katanya, kau telah membunuh banyak orang sampai tak terhitung, maka itu inilah yang dinamakan pembalasan. Bu Go An Pa, apakah benar-benar kau sedikit juga tak takut kepada Malaikat? Mukanya Go An Pa pucat, sinar matanya guram, ia berdiam sekian lima baru ia dapat bicara. Benar seperti katamu, cuon-cuon aku memang bisa membunuh orang, demikian ia menyaut. Karena perbuatanku itu, dosaku bertumpuk, tapi, mendadak ia tertawa dingin, urusan ialah urusanku, dan aku jalan menurut caraku sendiri. Nah sampai ketemu pula, ia mengangkat kakinya untuk berlompat pergi. Tahan, berseru orang tidak dikenal itu, kau hendak mengangkat kaki. Tak demikian gampang terus kedua tangannya menyamber kedua pundak orang. Hebat samberan itu. Bu Go An Pa liahai tetapi tak dapat ia berkelit. Dia kena tertepuk di Kinceng Hiat, pada jalan darah itu terasa sakit dan terhenti, kemudian menolah ke lain-lain anggawa tubuh, otot-ototnya nyeri sekali selagi dia bergemetaran keringatnya keluar seperti hujan. Aku si orang Shibu tidak bermusuh dengan kau Jiwiye, Mengapa kamu perlakukan aku begini? Dia tanya, suaranya terputus-putus, parau. Orang itu, yang mengenakan topeng tertawa, akan tetapi, sebelum dia membuka mulutnya, dia didului. Kawannya, yang ternyata seorang wanita, yang juga bertopeng, wanita itu maju ke depan, tangannya menyodorkan sehelai kertas putih. Dia katanya ring, manusia jahat, kau lihat gambar ini siapakah ia ini? sebabnya kenapa kami menurunkan pukulan Chitim Chiuhoat kepadamu. Bu Goanpa menyambuti kertas itu, ialah gambar lukisan, untuk diperiksa, begitu lekas juga mukanya menjadi pucat dan tubuhnya bergemetar pula. Benar-benar Bu Goanpa harus mati katanya menggetar dulu hari itu otaku kacau, aku telah membinasakan penolongku, Jiwiye, aku minta, sukalah kau lantas membunuh aku. Habis berkata itu, dia mengeluarkan air mata. Wanita itu merampas gambar dari tangan orang, terus ia menuding. Kau ingin mati lantas? Tak demikian mudah katanya Bengis nonamu hendak menyiksaka supaya kau menderita otot-ototmu, nyilu dan tulang-tulangmu rusak supaya kau mati perlahan, supaya penasaran nonamu lenyap. Cepat luar biasa, si nona menutup kata-katanya, dengan totokan dua jeriji tangan ke jalan darah cengciut. Bu Goanpa merasakan sakit bukan main. Dia lantas merungkut, hingga tubuhnya terlihat menjadi ciut dan ringkas, terus dia roboh, dari mulutnya keluar rintihan seperti jeritan kambing. Tiong Hoa dari tempatnya bersembunyi mengawasi peristiwa itu, ia terkejut dan merasa jerih sendirinya hingga ia berpikir. Itulah pukulan yang lihai sekali, jikalau aku mesti bentrok dengan mereka, mesti aku waspada. Chow Penghui dan dua kawannya berdiri melengap. Mereka sisa mati. Dengan hilang kaget dan takutnya mereka menjadi girang. Di samping itu mereka pun giris, hebat dua orang tak dikenal itu, terutama si Nona. Mereka saling mengawasi Bu Goanpa jahat tapi hukuman itu mungkin berlebihan. Habis menghukum si jahat, kedua orang itu menghampirkan Chow Penghui, ini Piausu lekas-lekas memapak untuk memberi hormat dengan menjura dalam seraya mengaturkan terima kasih, ia kata untuk membalas budi, tak jiri ia pergi menginjak api. Nona bertopeng itu tertawa merdu, Chong Piao Tau, kau bilang kau hendak membalas budi kami tanyanya. Mukanya Penghui bersemu merah. Siapa menerima budi, dia layak membalas, katanya, apapula inilah budi jiwa. Nona ini tertawa pula. Mudah-mudahan kata-katamu ini berbukti bilangnya. Ya sekarang juga kami hendak memohon sesuatu kepadamu. Chong Piao Tau, aku lihat, kau tentunya tak akan dapat menerimanya dengan baik. Chong Penghui tertawa lebar. Aku si orang si Chow diberikan gelaran Paisukim kau Beng Chiang, yaitu Beng Chiang kun si gaetan emas, kata, walaupun demikian, aku tahu kata-kata itu berat seperti gunung, sekali keluar berharga seperti ribuan tahil emas. Jiyewiye, apa juga yang kamu minta aku tak nanti mengerutkan alis menerimanya. Si anak muda tertawa. Jikalau begitu kata Cholo Osu baiklah, dia berkata, akan tetapi kami terpaksa, maaf kami cuma menghendaki siang ang Piao yang berada di dalam sakula asu inilah permintaan di luar dugaan penghui, tapi dia tertawa. Jikalau Jiyewiye menghendaki barang ini, mengapa Jiyewiye tidak mengatakannya dari siang-siang ia kata, kata-kata kuyalah kata-kata emas, kemudian pun tak nanti aku menyesal. Maka itu janganlah Jiyewiye khawatir. Cuma dapatkah Jiyewiye menuturkan tentang diri Jiyewiye? Apabila ada keberatannya, aku pun tidak mau memaksa. Habis berkata ia mercegoh sakunya dan mengeluarkan satu kotak kecil kayu jendana, yang ia terus sangsurkan kepada si anak muda. Anak muda itu menyambuti. Kim Kau Beng Chiang, hari ini kami bertemu denganmu, sungguh kau tidak mengecewakan di akata memuji, ia pun merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah bendera kecil, sembari menunjuki itu kepada si Tiaw Su, ia menambahkan, tentang kami yang rendah. Cukup lho Su melihatnya dari bendera ini. Tiong Hoa dapat melihat tegas, ia terkejut, itulah bendera yang sama dengan yang didapatkan di atas pohon bendera sulam tengkorak putih tertabur tujuh buah bintang. Dia kata dalam hatinya, jadinya mereka ini orang-orangnya Pou Liokit mereka begini liai, maka teranglah sudah, Liokit telah dapat mengumpulkan orang-orang Kosen. Dengan begini pun ternyata, perjalananku ke Hek Liong To'ap penuh dengan bahaya. Ooi, kiranya Jiewe orang-orangnya Pou Lo Ociampo'e, berkata Penghui, yang mengenali bendera kecil itu. Baiklah perkenankanlah aku si orang Shicho mengundurkan diri, ia memutar tubuh, ia menggeraki tangan kepada kedua kawannya, terus mereka berlalu dengan cepat. Tetapi itu waktu maka Tiong Hoa melihat satu tubuh kecil berlompat turun dari pohon di dekat mereka, bagaikan bayangan, tubuh itu melesat ke arah si anak muda, untuk menyamber kotak cendana kecil itu. Anak muda ilu melihat bayangan menyamber, dia menarik tangannya yang sebelah, dia menyerang dengan tangannya yang lain, juga kawannya, si Nona, turut menyerang. Akan tetapi bayangan itu sebat luar biasa, tangannya berhasil mendahului merampas kotak itu, sambil berkelit, dia lari balik masuk ke dalam rimba. Anak muda itu gusar berbareng heran, gusar karena kotaknya kena dirampas. Heran lantaran serangannya yang liahai seperti tak dihiraukan perampas itu. Sambil berseru, ia lompat mengejar, ia diturut kawannya si Nona Cho Penghoi bertiga baru berjalan beberapa tindak, tatkala mereka mendengar suara dari kemurkaan anak muda itu, dengan lantas mereka menoleh. Mereka menduga pada suatu kejadian, tetapi mereka cuma menunjukkan romen kaget dan heran, mereka melainkan menyeringai lantas dengan menggeleng-geleng kepala, mereka berjalan terus melintasi rimba pulang ke perahu. Tiong Hoa terperanjat melihat dari tubuh orang, ia percaya perampas itu cek Inyo, maka juga hampir ia berseru memanggil syukur ia dapat mengendalikan diri, ia melihat Nona itu lari ke rimba sebelah barat, ia lantas lompat turun dari tempat sembunyinya, untuk lari menyusul, ia ketinggalan lewat dua tanjakan, Inyo lenyap begitu pun kedua pengejarnya. Di sini ia melihat cahaya matahari, bukit hijau, angin bertiup, ia masgul, ia seperti kehilangan sesuatu, tapi ia lantas berpikir. Ini mau lari ke barat, mungkin dia pergi ke sucoan, karena buntalanku masih ada di perahu, baik aku kembali, nanti saja perlahan-lahan aku cari dia di provinsi itu, maka dengan masgul ia ngeloyor kembali ke tepi sungai. Di kepala perahu, Cian Sam Hao berdiri menantikan juragan ini sudah lantas berkesan baik terhadap pemuda itu. Mulanya ia kaget dan heran melihat pulangnya penghaui bertiga, romansi Piao Sumuram dan Kucai, kedua kawannya lenyap sebelah telinganya masing-masing, ia menduga tentulah Piao sudah lenyap. Selagi begitu hatinya lega menampak si anak muda lagi mendatangi, ketika anak muda itu menginjak lantai perahu, ia lantas menjabat tangan orang. Apakah telah terjadi tanyanya? Tiong Hoa menceritakan apa yang ia saksikan barusan. Oh Giamong Leng muncul pula tanya si juragan terkejut, kalau begitu jalan selatan barat bakal tak aman pula antahlah nona itu mengapa dia merampas siang ang Piao Wia memusuhkan Giamong Leng itu berarti dia tak berakal tidur nyenyak. Toh ia tertawa, lalu dia melirik ke perahu yang ketiga kemudian dia nampak berduka, katanya, setau. Bagaimana pikirannya Piao Su itu sekarang? Benarlah usaha menggunakan senjata tak dapat dilanjuti. Cho Penghui menyerahkan Piao-nya dengan suka sendiri, kenapa Tiong Hoa tanya Sam Hao menghela nafas? Engko kecil orang sekolahan. Engko tidak tahu urusan dunia Kang Ou, katanya, orang Kang Ou mengutamakan balas-membalas, baik budi, baik sakit hati, Penghui laki-laki, kata-katanya itu dia pegang, maka jangan kata baru Piao, jiwanya dimintasi orang bertopeng juga pasti dia serahkan. Hanya mengapa Penghui jadi demikian berduka? Tahukah kau engko kecil ya batuk-batuk? Kalau seorang Piao Su melindungi barangnya pembesar negeri, jaminannya yalah hai istri dan anak-anaknya, berkata Sam Hao, begitu lekas Piao sudah sampai dengan selamat pada alamatnya baru anak istrinya itu dimerdekakan, sekarang tentulah Penghui lagi memikirkan kemerdekaan anak istrinya itu serta rumah tangganya yang bakal rudin, bagaimana dia dapat berdaya menolong diri dari kesulitan itu? Menurut dugaanku sekarang pastilah Penghui bakal lekas-lekas pulang ke Gie Chiang guna membawa lari istrinya, guna kabur entah kemana, sesudah itu baru dia akan berdaya mencari Piao-nya yang hilang itu. Selagi juragan perau ini bicara terlihat Penghui bertiga mendarat dan berjalan cepat ke arah Gie Chiang. Berangkat mendadak Sam Hao mengasih dengar suaranya. Maka terdengarlah tiga kali suara gemereng, disusul dengan seruannya awak perau, dengan begitu perau mereka lantas mulai ditarik pula mudik. Tiong Hoa mengawasi air, otaknya bekerja, lagi satu pengalaman untuknya. Tapi segera ia membayangi pula Cek Inyo. Maka berbayanglah keadaan selama di Kuil San Sin Vyo di saat si Nona mengobati padanya, itu serasang tangan yang halus, itu harumnya tubuh si Nona. Perau ditarik terus, tanpa merasa orang telah melintasi 12 puncak dari bukit busan. Air sungai mengalir keras suaranya berisik, di tepian di sana terdengar pekitnya kawanan kunyuk. Melewati busan, perau menuju ke Kengciu. Tengah Tiong Hoa rebah meramelek dan telinganya mendengari arus, mendadak ia dikejutkan suaranya Cian Semhau. Engkau kecil mari, lekas lihat pantai yang ia itua. Tiong Hoa berlompat bangun, lekas ia pergi keluar. Dengan begitu ia melihat sebuah tunggul karang besar berdiri di tengah-tengah sungai, air yang lewat di situ lantas mencar, lalu bersatu pula, arusnya deras dan berputar arus di situ bergelombang dan berisik suaranya. Di kedua tepi, bukit berpuncak tinggi, sebaliknya di tepian tampak tukang ambil kayu serta tukang pancing ikan. Yam Ie Toa berada di Yan Wietui di selatan kecamatan Hangciat dekat Kengciu, di atasan Kietong Kiap. Di gili utama terletak kota Pektae Asia di mana dulu hari lau payu wafat. Tiong Hoa mengawasi lama, hatinya tertarik. Selewatnya pantai itu orang tiba di pelabuhan, kendaraan air lantas ditambatkan, orang pada mendarat, belanja di kota Pektae Asia, antar saja membeli arak. Sam H.O.O. dan Tiong Hoa tidak turut mendarat. Mereka duduk minum sambil mengawasi air sungai, sampai kembalinya rombongan awak perahu dengan suaranya yang berisik. Ada apakah yang luar biasa di darat? Tanya Sam H.O.O. kepada salah satu tukang seret perahu itu. Kenapa kamu nampaknya sangat ketarik hati? Orang itu sudah rada sinting, dia bersenyum ketika dia menyahuti, di ranggon kota kedapatan seorang ona sakit berat, dia merintih saja, agaknya dia dalam bahaya, akan tetapi dia melarang orang mendukatinya, sedang sebenarnya ada orang yang mau menolongi dia pergi pada tabib, pernah ada yang datang dekat padanya tetapi dia mendorongnya sampai orang itu mental. Karena itu orang menonton dia dari jauh-jauh saja. Mendengar itu, mendadak Tiong Hoa ingat Cek Inyo, selagi merampas kotak nona itu kena diserang si anak muda, dia tak menghiraukannya, dia berhasil dan kabur. Mungkin itulah dia, ia menerka. Maka ia lantas menanya, apakah sekarang dia masih ada di ranggon kota tukang seret perahu itu mengangguk. Semha oheran penumpangnya menanyakan hal nona itu, dia mengawasi. Aku ingin melihat dia, kata Tiong Hoa bersenyum. Aku melakukan perjalanan ini untuk mencari adik misanku, maka aku ingin mendapat bukti, dia itu adikku atau bukan. Aku minta kau menunda sebentar ke perang. Katain perahumu, aku akan lekas pergi dan lekas kembali. Habis berkata, tanpa menanti jawaban, Tiong Hoa pergi mendarat. Begitu ia berada di antara pepohonan lebat, lantas ia lari keras menurut ilmu ringan tubuh, dekegan begitu dapat cepat ia tiba di kota. Langsung ia mendaki tembok hingga ia melihat banyak orang lagi berkerungun di dekat ranggon. di antara mereka itu ada yang berulang-ulang mengatakan. Kasihan. Ia lantas mendesak, meminta jalan. Jangan dekat, siangkong berkata seorang tua, yang menarik tangan pemuda ini. Nona itu kuat sekali, aku telah kena tolak hingga terguling jatuh. Tiong Hoa melihat dahi orang tua itu lecet dan bengkak merah warnanya. Tak apa, ia kata bersenyum. Aku tahu bagaimana harus mendekati dia. Baiklah, cuon-cuon semua mundur sedikit jauh, supaya kalau terjadi pertempuran kamu tidak terluka tanpa disengaja. Hati-hati, siangkong, kata si orang tua, yang baik hatinya. Tiong Hoa mengangguklah mengulap terima kasih, lantas ia bertindak masuk ke dalam ranggon. Ia lantas melihat seorang Nona lagi meringkuk di pojok tembok dari mulutnya. Terdengar rintihannya, kedua tangannya menutupi kepalanya, dadanya bagaikan berombak.